Setelah 3x24 jam diperiksa, calon anggota legislatif DPRD Kota Semarang dari Partai Gerindra Arsa Barha Putra akhirnya ditahan Satres Narkoba Polresta Besemarang. Tersangka diketahui sudah 3 bulan mengonsumsi sabu. Bahwa untuk barang bukti, kemudian urin sudah diserahkan ke lapor, kemudian dari hasil lapor itu menyatakan bahwa mengandung untuk barangnya yaitu mengandung metafitamin atau dikatakan met atau bisa jingat dengan met atau sabu-sabu. Kemudian untuk urin juga positif semuanya, baik dari ABB maupun dari A, AP. Kemudian untuk langkah berikutnya, ini kami sudah melakukan penahanan resmi hari-hari ini sesuai dengan petunjuk beliau tadi. Kemudian kita tetap melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang ada. Terkait status tersangka, KPU Kota Semarang menanti surat keputusan dari Partai Gerindra. Selain surat keputusan, keterangan ketetapan hukum dari kepolisian akan jadi syarat dicoretnya arsa dari daftar caleg. Dan kami sendiri memang belum bisa memberikan statement lebih lanjut terkait hal tersebut karena memang kami belum mendapatkan permohonan secara resmi dari partai politik tersebut terkait tentang pelangganan. Untuk masalah penetapan ketika akan dilakukan pembatalan itu memang kita harus menunggu keputusan hukum yang bersifat tetap ya. Karena kalau memang itu belum ada, itu proses tersebut tidak bisa dilakukan. Sebelumnya, arsa dibekuk saat sedang nyabu dengan rekannya Agus di sebuah rumah di kawasan Genuk, Kota Semarang. Sabu seberat 0,5 gram dan sebuah alat hisap turut diamankan sebagai barang bukti. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET. Terima kasih.